Hai untuk edisi hari ini hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 masih bersama dengan satu diantara kalau boleh dibilang Pak Edam ini multi-talented gitu ya selain beliau adalah pakar digital IT marketing tapi di sisi lain juga sangat konsen terhadap perkembangan UMKM di tanah air dan kita membahas tentang Slip V2 empat pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis pada masa insiden Disruptive di edisi yang gimana untuk program ini merupakan edisi yang ke triple one atau 111 begitu ya hahaha saya jadi ingat kayak ini ya Bersabling 212 gitu hampir mirip baik dan untuk program ini bisa anda ingat di atau bisa anda pantau di Radio Praja Anggasa Terenggalek Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk dan Radio Guyu Berukun RGR FM Tulungagung langsung saja nggak pakai lama ini follower atau fans fansnya Pak Edam pasti ingin cepet-cepet ketemu atau melihat sosok beliau Assalamualaikum Pak Edam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi Mas Panji ya pagi juga selamat pagi semangat pagi luar biasa sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah iya kalau motivator tiap pagi kan harus begitu ya atau tiap ada seminar gitu tak itu pagi siang sudah malam ya semangat luar biasa luar biasa semangat terus ya betul banget ya jika mau ngomong Pak Edam ya eh sebelum lanjut suara saya jelas Mas Panji sangat clear clear jelas sekali apa namanya live-nya saya belum terlihat di YouTube channel LPPL Radio Suara Sidoarjo Mas Panji ya sebentar ini saya tak koordinasi dengan IT-nya Oh ya nggak apa-apa saya sambil share ya share Oh ya sesaat lagi ini sedang ada sedikit kenalah teknis atau untuk untuk eh ke network atau jaringannya ini Oh ya biasa ya jaringannya pria-pria jaringan nanti saya akan bawa materi juga eh sahabat Mas Panji materi yang judulnya desa digital Oke sepertinya sudah ini Pak Edam sudah ya oke ini sepertinya sudah masih ada iklan dulu nih kalau iklan berarti eh adsennya udah jalan nih berarti nih Suara Sidoarjo Oh masih belum banyak apa sampai saya tunggu ya oke eh sahabat Oh ya oke sudah siap kelihatan eh tampak mukanya dari Mas Panji ini saya kan mau lihat apakah Mas Panji ceria atau enggak harus tetap ceria dong masa kalau sampai idam gitu ya semangat ya oke eh sahabat jadi minggu kemarin saya paparkan namanya slip itu ya SLP version one pagi ini version two version one itu 2020 gitu ya dan version itu pasti 2021 2021 jadi slip itu apa saya sambil share saya share di sebelah kiri aja ya biar enak ya saya share sebelah kiri sahabat eh oke sebentar saya share sebelah kiri eh share slidenya biar sahabat tahu eh slip itu apa gitu ya slip version two jadi slip itu sudah ini ya kelihatan ya Mas Panji ya sepertinya sudah ya oke sudah saya muncul slip version two sentuh jadi slip itu esnya itu storytelling gitu ya terus selesnya localization tiga nya innovation empat personalization jadi ini sahabat empat pendekatan pemasaran UMKM pemasaran ya pemasaran bukannya bisnis secara holistik tapi pemasaran kok tapi nanti ujung-ujungnya bisnis juga jadi ini empat pendekatan ya approach pemasaran UMKM untuk keberlangsungan keberlangsungan bisnis atau bisnis continuity pada masa insiden disruptif nah insiden disruptif pastinya pada masa ketika misalnya COVID-19 gitu ya terus insiden-insiden lainnya gitu saya sudah sampaikan sekilas materi ini pada pemaparan sudah lama nih Mas Panji topiknya tutorial content marketing wordpress dengan localization bagian ke-6 11 April 2020 nah itu lama kan tahun kemarin edisi kelima-lima itu pada saat kalau tidak salah awal-awalnya sedang shock ya lagi yang berbisnis ya karena awal COVID-19 awal Maret ya api mulai ada jargon-jargon seperti lockdown dan segala macem gitu ya dan juga jadi pertanyaan quiz juga jawabannya ada pada postingan IG saya di pada tanggal 13 April 2020 Oke saya akan bahas baseline-nya hanya baseline-nya secara filosofis pastinya dengan gaya-gaya saya gitu ya jadi slip ini dapat diartikan slip pembayaran atau kutansi artinya ada profit atau bisa menjadi slip dalam artian terpeset slip gitu ya Anda gagal jadi para pelaku MKM bisa juga yang besar ya kelas enterprise bisa gunakan metode ini juga harus seperti strategi pastinya matang di awal ya dengan isi-isi di depan gitu dengan pendekatan yang tadi ya paralel pasti dengan technical yang josh sehingga tidak terjadi slip ya terpleset jadi sahabat COVID-19 spreading ini ya adalah sebuah disruptive incident atau incident disruptive belum sampai disaster gitu ya kalau disaster kan hancur berantakan gitu ya Mas Pandi ya karena belum tentu sangat darurat bagi daerah tertentu atau misalnya provinsi tertentu atau campatan tertentu tertentu atau desa bahkan lebih luas lagi negara lain gitu ya jadi ada beberapa negara yang saya pikir udah ngadain konser gitu ya Mas Pandi ya gimana tuh terus ada juga yang udah lepas masker gitu ya kalau kita belum ya Mas Pandi ya masih dengan protokol-protokol kesehatannya betul kalau di Amerika itu sudah ada konser ya ada banyak konser ya tidak salah ya jadi sudah ngumpul-ngumpul rame-rame terus di udah lepas masker sementara kita kemarin apa namanya apa ada hype ya BTS mail dari MACD MACD ya tanggal 9 Juni kemarin misalnya 9 Juni ya yang MACD itu sempat heboh gitu ya dan beberapa MACD tutup pastinya gara-gara ada ngumpul-ngumpul gara-gara heboh ya dari grup BTS di Korea sana Korea Selatan maksudnya jadi sahabat PDB kita di Q1 ya sekarang masih Q1 ya kuartal pertama sorry udah Q2 ya Q2 ya oke kan Januari-Fluori-Maret kuartal pertama Januari-Maret April-May-Juni udah kedua dimana mau ketiga nih ya jadi Q2 belum keluar datanya saya pikir Q1 kita masih terkontraksi negatif ya yaitu minus 0,74 berbandingkan dengan Q4 2019 Q4 2019 itu akhir 2019 ya kita masih 4,97% year on year ya masih bagus terus turun-turun jadi 2,97 terus minus 5,32 sempat shock kan di Q2 2020 minus 5,32 sekarang lumayan naik ya mau mendekati kontraksi positif ya tapi masih minus pastinya peran-peran dari pelaku UMKM sangat strategis ya sahabat PDB karena nyaris 50% sekian penasalah itu semua transaksi dari UMKM sahabatnya jadi UMKM itu benar-benar penggerak ekonomi kita ya bagaimana dulu krisis 98 ya UMKM kan gak hancur tuh gak hancur malah besar-besar tapi kali ini krisisnya berbeda ya di sini ini beda banget ya bukan krisis keuangan sekarang gak krisis kesehatan dan merembet kemana-mana pastinya perkembangan juga ya ke PDB kita ya jadi sahabat kalau ada kedaruratan ya jadi nyawa dulu harus diselamatkan pastinya protokol keselamatan jiwa first protokol kesehatan menjadi gara depan yang pasti ada penting buat bisnis dari sekolah mikro sampai ke enterprise yang besar pada saat pandemi ini jadi bisnis harus dalam keadaan recovery pada saat kemarin ya dapat diaga recovery sekarang juga masih recovery recovery saat disruptive incident COVID-19 pandemic atau other incident insiden-insidennya jadi harus bisa berjalan pada kondisi minimum acceptable gitu ya sepanjang hari begini jam bukanya di persepip gitu ya terus dipatasi 50% boleh dine-in gitu ya gak boleh kan harus online ya terus dipatasi kursinya kasih tanda silang jarak 1 meter itu kan kondisi yang minimum ya jadi sleep tentunya sangat tepat ya diterapkan pada kondisi yang tadi minimum acceptable jadi misalnya untuk pekerja profesional WFA gitu ya work from home artinya bisnis sudah dalam keadaan recover maksudnya recover artinya siap alami insiden gitu ya bekerja di kantor, di coffee shop atau di mana aja ya yang di luar kantor pastinya karena di kantor kan ruang tertutup gitu ya ventilasi mungkin muter-muter aja disana gak bagus ya jadi kalau pada saat WFA tapi masih bingung dan bahkan mungkin cemas gitu ya anxiety tapi bisnis gak sepunyai recover maksudnya artinya gak siap ke kantor itu kaget kan, shock kan mereka gak siap dengan prosedur-prosedur ketika bekerja di rumah gitu biasanya perusahaan besar itu siap ya ada dokumen-dokumen namanya BVMS Business Continuity Management System saya pikir UMKM banyak udah siap super shock juga ya nah ketika COVID-19 selesai ya misalnya kita sudah masuk office full time, full time disana 8 jam terus juga toko-toko bagi pelaku UMKM jam bukanya sudah normal gitu ya mungkin sekat-sekat jam sudah dibuka dan seterusnya dan seterusnya artinya back to normal nah disini namanya masuk ke restoration ya jadi kan recovery recovery artinya terjadi insiden atau mungkin disaster kalau sudah back to normal namanya restoration sekarang kan kita agak separuh restoration ya mas panji ya tapi tetap aja masih ada pembatasan gitu ya dengan protokol kesehatannya ketat jadi metode sleep versi 2 ini beda dengan versi 1 yang minggu kemarin 2020 sekarang 2021 disini ada pendekatan-pendekatan pada kanan recovery 2020 kemarin dan restoration 2021 tahun ini dan mungkin 2022, 2023 dan bisa dikakai seterusnya mengingat behavior pelanggan sudah berubah ya sudah berubah artinya berbelanja online terus patuh terhadap pertolongan kesehatan saya pikir nanti pakai masker ini jadi budaya ya mas panji ya seperti di Jepang sana gak heran mas panji pakai masker itu dari dulu ya ya juga heran waktu saya di Jepang kok orang pada pakai masker ya ternyata mereka sudah patuh dari dulu ya bersihin sedikit aja pakai masker gitu ya tapi sayangnya mereka banyak proko gitu kan ya dan peminum bir jadi sahabat kita harus siap terutama dengan teknologi nah ini pastinya literasi digital sangat berperan ya kita sangat tergantung teknologi sepakat ya mas panji ya teknologi semua serba teknologi bagaimana kemarin itu Gojek berkolaborasi ya bergabung bukan bergabung artinya jadi satu bisa namanya Goto Goto ya spellnya bukan Goto ya saya dengar Goto gitu Goto Goto kan Goto Toko Toko kan iya Gojek dan Tokopedia saya pikir spell ini Goto ternyata Goto nyebut orang Goto jadi spelling-spelling Indonesia gitu ya bukan luar negeri kalau tidak salah mau listing di New York Stock Exchange ya oh keren juga ya jadi kita sangat tergantung teknologi ya teknologi adalah sebuah keniscayaan bahwa mau kita harus dipaksakan untuk memakai teknologi seperti dulu kita dulu dipaksakan memakai apa ya gas 3 kilo ingat mas panji gas 3 kilo gitu ya dari minyak gitu ya karena peran ini ya peran pemimpin dan apa namanya dan rakyatnya juga oke oke aja terus kita juga dipaksakan menggunakan cashless kartu kan di kartu tol ya coba aja mas panji sekarang bawa cash gitu kalau tidak mundur lagi mobilnya sudah cashless sekarang ini iya kalau mundur lagi atau enggak mundur lagi mungkin ngutang di belakang kan gitu ya pinjem dong kartunya nanti saya bayar cash saya penat sekali gitu kartunya udah habis semua gitu ya isinya gak ada lagi gitu jadi kita harus siap mencoba dua kartu gitu ya jadi cashless society sudah ada ya ekosistemnya sudah terbentuk ya nah ini sama ya dengan covid nah itu juga saya pikir ekosistem untuk protokol persyaratan yang ketat nanti orang di mana pakai masker serba online dan sebagian dan sebagian coba saya share satu lagi ya literasi digital ada empat pendekatan wah tampang saya gak kelihatan ya ini lupa ada ya saya share satu lagi sahabat ke literasi digital ada empat pendekatan nah ini penting ya sahabat ya saya pernah sampaikan tampang saya kelihatan ya nanti dikira yang ngomong robot lagi ya oke ya dimunculkan di pojok pojok ya pojok ya tengah kanan nah ini cukup inovatif nih disini bagian dari slip nih radio suara sedol cukup inovatif ya ada inovasi terus gitu ya oke di youtube channel oke belum tampil ya jadi nah itu sahabat ya ada empat pendekatan pertama adalah secure your identity gitu ya terus ada wise while online terus learn from trusted sources dan terakhir think before posting jadi pastinya kita saya sudah jelasin lalu kemarin dan juga ini kalau gak salah materi pertama kali mas pandi pertama kali kita maparin di radio suara sedol di tahun 2019 kalau gak salah Maret ya Maret ya jadi judulnya literasi digital dahulu sebelum memulai bisnis digital jadi kita gak unjuk-unjuk langsung mulai ya sahabatnya syukur eh sorry syukur secure your identity itu adalah amankan diri kita maksudnya diri kita apa misalnya gunakan password yang strong password mas pandi handphone-nya password ada di depan gitu ya WA WhatsApp sekarang menggunakan pin juga untuk menjari dari hacking gitu ya terus password Gmail menggunakan strong password dengan minimal 8 karakter campuran strong password campuran maksudnya urut kecil urut besar pakai hash pakai titik special character gitu ya biar hacker sulit menembus media digital kita jadi kita harus secure your identity identitas kita terus kedua while online kita harus bijak dong ketika online jadi pilih pilih nih pilih apa yang mau diakses gitu ya kalau kita akses barangnya nanti di klik buat juga masuk ke underground site atau kita kena social engineering hacking ketika kita klik masuk lah kita tersebut mereka atau site yang mereka mau ambil data kita jadi kita harus bijak link-linknya aneh atau yang kira-kira yang gak legit yang gak legitimate atau yang tidak dipercaya jangan langsung di klik ketiga learn from trusted sources kita belajar dari sumber-sumber terpercaya seperti siaran ini ya mas Pandi radio surah sudoardo ada dialog bisnis ada apa ruang psikologi ya terus sampai ada macem-macem lah bisnis segala macem banyak sekali belajar dari radio surah sudoardo belajar dari wikipedia atau media media incredible seperti kompas.com yang sudah lama ya terus ada dotik.com dan seterusnya dan seterusnya pasti ada yang pasti yang incredible ya incredible dan legit dan otoritatif gitu ya dan terakhir penting nih think before posting mikir-mikir dulu deh sebelum posting mikir-mikir dulu sebelum share gitu ya jadi saring sebelum apa ya saring sebelum share gitu ya saring sebelum share jadi saring-saring dulu tuh nah masalah saring-saring ini sebenarnya saring-saring ini udah lama ya sahabat ya udah lama banget nih ini kita ada triple filter test of Sokrapes nah pasti pernah dengar ya Sokrapes ya filsif Yunani lahirnya 4 jadi beliau hidup tuh pada tahun 470 sampai 399 sebelum masehi bayangin tuh sebelum masehi udah lama kan jadi ini sudah saya jabarkan pada artikel saya di blog saya Muhammad Iza Mazari ya jadi bagaimana informasi harus diolah dulu nih sebelum masuk kepikiran kita gitu ya penjabarannya melalui triple filter test by Sokrapes filsuf Yunani dari filsuf Yunani ya jadi ada 3 sahabat filter of fruitfulness nah cek dulu is it true artinya apakah benar ini informasinya apakah yang kamu posting ini pasti benar misalnya kalau posting ya sumbernya dari mana gitu ya nah kedua filter of goodness is it good apakah baik nah baik buat saya tadi kan benar sekarang baik apakah yang kita posting adalah hal-hal bagus gitu ya jadi jangan semangat posting 3 filter of usefulness it is useful apakah berguna bagi saya gitu jadi bukan bukannya benar aja bukan baik aja tapi berguna apakah yang kita posting ini akan berguna untuk tu dan orang lain gitu ya jadi pertama disaring dulu tuh jadi apakah benar informasinya dari sumber yang legitimate dari sumber otoratif terus yang kedua tadi ya is it good apakah baik ya baik itu belum tentu berguna gitu ya takat ya mas manji ya baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain kan terus yang terakhir usefulness apakah berguna gitu ya berguna buat kita dan orang lain pastinya nah sahabat bila ketiga hal tersebut tidak di filter dengan bijak ya dengan wisdomnya dari true sampai useful tadi dari true goodness terus useful gitu ya anda sudah dirasuki ekstasi informasi ekstasi ya saya sudah jabarkan di artikel saya kalau tidak salah di awal-awal covid nih saya buat artikel ya judulnya menarik nih ekstasi informasi berawal dari ekstasi sorry judulnya apa ya oh judul ini saya sudah sampaikan tanggal 22 Maret 2020 pada awal covid jadi judulnya ekstasi informasi terhadap wabah covid 19 di Indonesia kan sempat bersiluoran ya mas pandi ya ada yang bilang itu apa namanya bukan virus beneran gitu ya dibuat-buat jadi bersiluoran yang huap-huap pada waktu itu ya mas pandi ya aku tidak salah ya jadi saya langsung buat artikel judulnya ekstasi informasi terhadap wabah covid 19 di Indonesia ini sejala ekstasi informasi jadi begini sahabat ekstasi informasi itu berawal dari ekstasi komunikasi jadi pada zaman now ini komunikasi itu masuk dalam pataran simulatifnya sendiri atau simulakra ya informasi yang disampaikan melalui komunikasi tidak lagi dipergunakan untuk mengangkat sebuah peristiwa yang faktual tetapi mengangkat dirinya mas pandi sendiri sebagai sebuah peristiwa supaya terkenal supaya dibilang lebih tahu dan seterusnya jadi contoh sederhana ekstasi komunikasi adalah saking bingungnya mau nulis apa pada status facebook akhirnya ditulis mau nulis status apa ya hari ini gitu kan komennya begitu kan saking bingungnya kan karena gini artinya artinya gini artinya tidak penting apa yang mau disampaikan yang terpenting mereka eksis enjoy ya terhadap diri sendiri mungkin ada gejala pomo first fear fear of missing out takut ketinggalan gitu ya apa namanya biar dibilang tahu lebih dulu gitu ya tau-taunya besok ada berita bahwa itu salah jadi dibilang haus kan dengan kita diem aja itu namanya gejala ekstasi informasi sahabat coba saya share lagi literasi digital itu kan pendekatannya jadi saya ada buat literasi digital kayak saya sendiri coba saya share lagi sebak kiri ini sahabat oke ini adalah secara lengkapnya ya nah ini dia oke jadi sahabat ada ini ya ada tiga ya ada tiga enam ya ada enam ada digital security sendiri terus ada digital well-being digital skills digital learning digital rights dan terakhir digital ekonomi nah kita ini sahabat termasuk ke digital ekonomi ya digital business bagaimana memerdayakan UMKM dan seterusnya dan seterusnya jadi ini dibagi menjadi tiga bagian aja pertama proteksi safeguard ini masih literasi digital terus hak-hak rights ya rights dan pemberdayaan sendiri empowerment saya jelaskan tiga bagian ini dari enam tadi di di compact ya jadi tiga bagian jadi proteksi atau safeguard pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya sadaran gitu ya aware aware atau nanti ujung-ujung self-awareness dan pemahaman atas jumlah terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet beberapa diantaranya adalah perlindungan data pribadi personal data data protection yang tadi ya masalah password terus keamanan daring online safety and security seperti webnya dikasih secure jadi ya yang dari HTTPM dan di HTTPS serta privasi individu individual privacy seperti dengan layanan teknologi enkripsi di WA tadi ya enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan beberapa provider misalnya jadi sahabat sejumlah pantangan diranamanya yang termasuk resiko personal personal reach masuk bola dalam bagian ini diantaranya terkait isu cyber cyber bully cyber stalking cyber harassment cyber fraud lebih gila lagi kita harus terapkan yang tadi 4 pendekatan secure your identity terus ada juga hak 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 of the rights ada sejumlah hak hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet pastinya sejumlah yang digamarkan pada bagian ini hak tersebut adalah terkait kebebasan baik spesien di dunia begitu ya freedom of expression termasuk siaran ini kan serta hak atas kekayaan intelektual intelektual property rights misalnya hak cipta dan hak pakai misalnya model license creative commons cc di youtube banyak gitu ya license-lisen yang cc gitu kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat ya assembly and association termasuk jiranah maya adalah penyesayaan ketika bicara tentang aktivisme sosial atau social activism contohnya untuk melakukan kritik sosial boleh juga ya sahabatnya melalui hashtag di media sosial advokasi melalui meme misalnya kartun video singkat sekarang kan lagi trend ya mas kawan-kawan ya video-video singkat ada dari tiktok sendiri dari youtube sendiri hingga mendorong perubahan dengan petisi online ya petisi online ada ya dan terakhir pemberdayaan yang powerment internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif pastinya dan bermakna bagi diri lingkungan maupun bahasa dikatil luar sahabat itu betulah pada bagian ini lantas masuklah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan tersendiri ya semisal jurnalisme warga citizen journalism yang berkualitas pastinya terus kewirausahaan entrepreneurship seperti siaran kita ini dan UMKM terkait dengan pemanfaatan PIK ya teknologi informasi dan komunikasi dan atau produk digital semisal dilakukan oleh para teknoprener pelaku secara digital dan pemilik UMKM pastinya jadi pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi ini information ethics gitu ya yang menyorti tadi menengah hoax disinformasi dan ujaran kebencian head speech serta upaya menghadapinya dengan pilah pilih tadi ya tidak pilih informasi dengan wise wide online-nya and then learn from trusted sources dan selakhir think before posting oke kembali ke ini masih baseline ya mas panjang baseline dengan filosofis ya nanti mungkin ada penjelasan-penjelasan lagi secara detail pasti bakal panjang ini berseri tapi saya sampaikan dulu baseline-nya sleep fc2 di tahun 21 baik Pak Idam kita cita dulu ya Pak Idam oh siap nanti kita akan lanjut untuk digital literacy ini sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini dan tema kita juga masih seputar istilahnya kalau sekarang ini digitalisasi atau sudah memasuki era 4.0 kalau kita selalu bersander pada GAPTEK wah rasanya ketinggalan malah nantinya gitu ya Pak Idam iya makanya literasi digital penting ya betul saya sangat setuju itu mau gak dilanjut Pak Idam ya tadi sempat ada di iklan itu apa saring sebelum sebar gitu ya jadi kalau tidak salah Kominfo Kementerian Komunikasi Informasi sekarang ada ini ya ada semuanya kampanye kampanye namanya literasi digital sudah dimana-mana ya tapi saya pikir butuh waktu yang lama dan peran-peran dari seperti Radio Sobado menyampaikan perialiterasi digital ya dan juga mungkin organisasi Nirlaba peran-peran masyarakat ya penting banget ini jadi oke kita kembali ke tadi ya saya share ya sleep verse itu balik lagi ke sleep verse itu sahabat jadi saya ulang lagi sleep itu adalah singkatan ya yang baru menyimak singkatan storytelling localization innovation dan personalization seperti waktu tidak sempat nanti mungkin saya bisa sampaikan berseri ya periasa storytelling itu apa localization innovation dan personalization atau nanti saya sampaikan di Haji saya ya sahabat ya IG live artinya paralel gitu ya IG saya at Hidham Azhari silahkan dipantau aja jadi sahabat storytelling itu cerita ya cerita dengan testimoninya dengan not blog dengan blog pakai web kalau not blog pakai youtube pakai tiktok teman-tentunya konten lokal konten lokal dengan long tail keyword misalnya kalau long tail keyword panjang menyasar hanya kelurahan tertentu kecamatan tertentu kalau kita rajin posting pastinya menyasar ke seluruh kota gitu sahabat ya terus ada inovasi artinya inovasi tidak henti inovasi terus ya continuous improvement gitu ya kaizeng ya kaizeng kalau di Jepang sana terus terakhir personalization artinya silap-silapin berkelanjutan oke saya lanjut sahabat tadi pembahasan literasi digital artinya kalau kita sebelum terjun ke bisnis dalam kurung digital nanti kita harus paham dulu dong kita reksi digital sekarang oke pembahasannya balik lagi ke insiden tadi ya ini latar belakangnya seperti apa kenapa muncul slip gitu ya sekarang versi 2 oke balik ke insiden ya insiden destruktif disruptive insiden jadi kita harus buat namanya DCP ya pastinya yang tahu ini cuma corporate ya DCP itu business continuity plan jadi rencananya apa nih untuk keberlangsungan bisnis kita ketika terjadi insiden ketika terjadi bahkan disaster ya disaster gitu ya disaster seperti gempa bumi yang gede-gede hancur terus diseret air karena tsunami air bah dan seterusnya dan seterusnya itu disaster ya tidak sampai itu mana ya ini juga mengacu ke BCMS suatu dokumen juga business continuity management system jadi ada sistem di atasnya dan untuk implementasinya ada plan ya dong nama BCP jadi BCMS itu menggunakan PDCA pastinya plan do check action terencana in terus lakukan terus cek baru action dikuter lagi ini swap cycle berkaitan berkaitan pula dengan ISMS selamat information security management system ya nah ini tadi masuk literasi digital bagian security nya atau dalam bahasa Indonesia SMKI system management keamanan informasi dengan CIA nya yaitu confidentiality terus integrity dan availability jadi misalnya availability dan confidentiality pada saat insiden bisa dilonggarkan misalnya bagi para pekerjaan misalnya bos bisa dong saya di rumah passwordnya dilawasi dulu karena buru-buru boleh-boleh aja asalkan ada dokumen ya dokumen untuk ada change management nya ada change control dengan change request request ke bosnya bisa melalui aplikasi atau dokumen tanah tangan gitu ya kalau setuju bosnya ada change control boleh tapi dalam periode tertentu ya dalam seminggu boleh dibepas tapi di passwordnya di ini lagi karena terdesakan karena tadi ya masalah business continuity jadi sahabat incident disruption ini termasuk force major ya terbebas dari ikatan perjanjian ke daruratan misalnya ya karena force major jadi ini sudah termasuk force major jadi di CMS sebenarnya adalah sebuah rencana ya plan sebuah dokumen gitu biasanya kurusan besar nerapin kalau bisa jangan di execute ya di CMS ini kalau bisa zero cost gitu ya CMS paling mantep adalah ada operational cost sampai 6 bulan ke depan termasuk biaya untuk merapan protokol kesehatan bahkan bisa lebih tergantung skala bisnis apalagi yang kelasnya enterprise jadi sahabat kita tidak mungkin punya bisnis yang bagus pastinya kan ada PDCA tadi kan plan do check action plan do check action muter terus akhirnya ada perubahan ada improvement ada small improvement gitu di sisi lain tadi ada DRP ya di DRP itu disaster recovery plan ini untuk recovery misalnya dalam karena disaster yang tadi ya seperti ada tsunami hidup hancur fasilitas produksi hancur misalnya karena gempa bumi orang tidak bisa bekerja bahkan dalam waktu beberapa lama sahabat jadi jadi sahabat pada DRP ada nah ini istilah IT sebenarnya saya gambarkan sedikit pentingnya ada recovery point objective RTO atau recent transaction dimana titik dimana kita mulai terjadi insiden atau disaster dan ada recovery time objective RTO time intervals waktu kita untuk recovery terpanjang jadi ini bahasa Inggris recovery point objective RTO is defined by business continuity planning it is the maximum targeted period in which data transaction might be lost from an IT service due to major incident jadi semenjak kapan kita data loss gitu ya jadi terus sedangkan di RTO tadi di recovery time objective is the targeted duration panjang gitu ya of time and a service level within which a business process must be restored after a disaster or disruption in order to avoid an acceptable consequences associated with a break in business continuity selanjutnya bisa lihat di Wikipedia ya contohnya begini contohnya begini jika backup terakhir ini IT ya ini di perusahaan besar jika backup terakhir dilakukan pada jam 7 malam misalnya dan sistem down pada jam 4 ya jam 4 besok misalnya downnya tadi malam jam 7 malam eh sorry backupnya terakhir jam 7 malam gitu ya backup kan bisa melalui tape backup bisa melalui langsung ke bis gitu ya jadi maka ada data yang hilang nih data yang hilang itu adalah data dari jam 7 malam tadi malam ya jam 7 malam hari pertama hingga jam 4 atau jam 7 lah jam 7 ya jam 7 pagi ini gitu ya artinya ada loss ya mas panji ya karena mulai backupnya jam 7 malam itu jam 7 malam kemarin jadi pada kondisi ini arti utusan adalah data backup jam 7 hari pertama atau misalnya begini di radio surat surat ada backup mas panji backup backup audio video ada audio video misalnya begini radio surat surat backup kan gak mungkin karena butuh biaya besar ya kalau backup perusahaan itu biasanya mirroring yang biayanya gede banget gitu ya backup ini biasanya dengan manual atau dengan schedule dengan tape backup itu dengan schedule bahkan disimpan di bank di deposit misalnya backupnya radio surat 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 itu mulainya misalnya jam 1 pagi gitu ya jam 1 pagi terakhir backup lah jam 1 pagi dan down tiba-tiba jam sekarang mas panji jam 7 gitu ya artinya ada data hilang dong artinya harus recovery recovery antara jam 1 pagi sampai jam 7 pagi ada yang hilang kan jam 1 pagi sampai jam 7 pagi jam 1 pagi sampai jam 7 pagi 6 jam hilang gitu ya karena backup terakhir itu jam 1 pagi kecuali ya kecuali radio surat suratnya punya UPS gitu ya UPS kan paling berapa lama sih atau genset genset berapa lama sih paling sejam 2 jam 2 jam paling lama UPS tuh 3 jam terlalu lama ya karena butuh butuh biaya yang gede gitu ya nah ini penting sahabat ya jadi kita harus siap-siap nih data yang hilang data yang hilang itu berapa jadi backup penting banget sahabat backup tuh perlu berkali-kali ya bisa memiliki pick up lalu disk langsung manual bahkan bisa sinkronize ke DR site ya di tempat lain pastinya itu untuk perusahaan besar untuk sekolah kecil saya pikir ya secara manual gitu ya bisa di disk bisa di DVD segala macem ya atau di disk lain disimpan disimpan di lemari atau di mana nah oke saya akan jelaskan satu persatu ya sudah tampil ya sleep verse itu ya tampil sudah tampil oke sudah tampil ya sleep verse itu tadi storytelling localization innovation personalization tadi itu adalah terbelakang ya kenapa muncul sleep ini karena ada insiden disruptif saya sudah jelaskan masalah business continuity ya berikut disasar tadi dan literasi digital sendiri gitu sahabat oke saya akan jelaskan satu persatu menurutkan sempat tapi seperti ini tidak sempat ya terlalu panjang ini padahal baru baseline-nya ya sahabat ya oke jadi method sleep tadi ya pertama storytelling dual localization ketiga innovation empat personalization ini harus berurut ya storytelling dulu dengan cerita atau testimoni terus localization content lokalnya dengan long tail keyword supaya targeted ketiga innovation inovasi tidak ada henti continuous improvement walaupun cuma small improvement empat personalization maksudnya silaturahin berkelanjutan gitu ya jadi sahabat storytelling itu saja menunjukkan kebenaran ya kebenaran karena ada cerita yang empiris ya nyata gitu experience kita sendiri on the spot dengan nge-vlog pasti orang percaya dong ketika mas Panji nge-vlog di belakangnya background pasar kan tak ada orang menuduh oh enggak mas Panji bohong bukan di pasar lah belakang saya pasar kok gitu jelas kan dibanding mas Panji dengan audio atau nulis dan itu orang percaya kan orang lebih percaya dengan nge-vlog gitu ya dengan muka sendiri kalau bisa ya supaya lebih percaya lagi supaya ada kita menjadi authority ya menjadi sumber yang otoratif jadi kata Socrates Socrates yang filsuf dinani tadi ya dengan triple test tadi kebenaran hidup yang tidak diuji adalah tidak ada hatinya jadi kita harus uji nih ya kita harus uji sebelum diuji berarti kita hanya ikutan aja pakai logika kerumunan jadi tadi ya gejala semulakra gitu ya artinya ekstasi informasi ya ikut-ikutan gitu ya enggak enggak disaring dulu enggak pilah-pilah dulu gitu ya ini tadi ya bisa memicu waks kembali tadi ke literasi digital tadi ada beberapa isilah di jamannya post-root ini ya sekarang jamannya post-root mas Panji sepakat ya post-root ya informasi itu yang benar jadi salah salah jadi benar gitu ya jadi ada istilah namanya firehouse of post-root ini digunakan dulu di KGB sana ya Uni Soviet cara menganeksasi suatu negara gitu ya dengan berita-berita boleh dibilang hanya dibenarkan oleh Uni Soviet nyata tidak benar ini namanya firehouse of post-root ya terus ada istilah cherry picking kita milah-milih apalagi sekarang ini di kondisi ada buzzer gitu ya aduh informasi masih saya gak bisa bicara gitu macam-macam ya karena kedua bala ada lah ya kira-kira gitu ya terus cherry picking cherry picking milah-milah mas Panji mas Panji pilih-pilih nih pokoknya yang gue suka gue post gitu kalau gue gak suka enggak gitu namanya cherry picking itu gak bagus gitu ya terus ada red herring red herring itu apa ya jadi apa namanya fallacy ya fallacy artinya informasinya belok-belok gitu ya gak sesuai gitu terus ada hiperialitas tadi ya masalah ekstasi informasi dari ekstasi komunasi dan seterusnya dan seterusnya banyak lah istilah-istilah hawaks dan segala macam di era post-truth ini ya post-truth itu benar bisa jadi salah salah bisa jadi benar ya jadi sahabat jadi bagaimana caranya storytelling tadi bisa menjadi authority saya masih bahas storytelling ini agak panjang tiga lagi nanti mungkin di sesi berikutnya ya atau di nanti di IG saya silahkan pantau jadi bagaimana caranya storytelling bisa menjadi authority gunakan method of doubt jadi ragukan semuanya nih dan saya pikir storytelling bisa mengurangi doubt tadi keraguan seperti nge-vlog tadi kan orang gak ragu lagi nih mas Panju udah nge-vlog di belakangnya background pasar gak ragu oh mas Panju lagi di pasar gitu ya jadi benar-benar nyata gitu ya empiris gitu ya bukan karena ada background virtual gitu ya sekarang virtual ya di zoom ya backgroundnya San Francisco gitu itu sering banget jumatan itu ya meskipun posisinya ada di kamar tamu gitu itu banyak ya itu namanya gejala itu ekstasi ekstasi informasi gitu saya pikir ya kayak saya aja nih ini nyata kan ini ada ada produk Mas Panji nyata juga kan di belakangnya ada apa nih kaca hitam black mirror ini black mirror ya black mirror ya untuk menjaga maksudnya ion-ion negatif oke oke tadi sampai mana ya tadi sampai storytelling ya masalah method of doubt kita ragukan dulu ya sahabat ya ragukan jadi bagaimana caranya storytelling bisa menjadi authority kita menjadi berkuasa di bidang kita sebenarnya gunakan method of doubt ragukan semuanya dan storytelling kalian bisa mengurangi doubt jadi ada four rules empat aturan berpikir dari Rini Descartes ini filsuf juga filsuf Perancis ya termasuk filsuf modern ya jadi ada empat rules jadi pertama jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya jadi jangan percaya Mas Panji sampai Mas Panji ngeflop di pasar atau Mas Panji lagi makan apa toprak gimana bilangnya makan toprak benar gak makan toprak ternyata makan yang lain misalnya terus dua analisis ini setiap masalah dengan memilah semua bagiannya jadi perbagian 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 tapi dengan cherry picking cherry picking itu suka-suka kita benar sih benar cuman gak benar jadi kita harus benar benar iya itu benar enggak benar sesuai dengan norma enggak sesuai dengan aturannya di local wisdom enggak dan sebagainya dan sebagainya jadi gak benar juga harus pener pener tuh pas gitu ya pas menyampaikan waktunya momennya dan orangnya siapa yang mendengarkan jadi kita gak asal posting gak asal ngomong lihat dulu nih pener atau enggak pas atau enggak gitu ya jadi ya identifikasi semua kemungkinan dari suatu masalah dan terakhir ya temukan solusi tadi step by step paling mudah terlebih dahulu gitu ya kemudian beranjak ke lebih sulit yang paling sulit gitu Mas Panji ini baru storytelling nih Mas Panji nih baik tentunya kita juga masih ada waktu untuk next week atau minggu depan rasanya menarik kalau kita ya ini baru baseline ya baseline ya kalau kita selalu rajin untuk mengikuti digital business series bersama Pak Ida Masari karena banyak wawasan dengan Mas Panji juga dong skill dan juga apa ya istilahnya itu kita meng-update diri kita untuk lebih melek dan juga lebih apa istilahnya itu teknologi itu ternyata melek digita ya jadi tiga tahap ya melek abis melek melek digita terus mampu terakhir main tapi menarik ya Mas Panji minggu depan saya gak bahas ini saya akan bahas ada teman saya Mas Panji pasti kena tahu go viral kan oh iya betul cuman ini temannya lagi teman saya juga sebelumnya itu kan tahu wali ya sekarang ini tahu go tahu go sempat viral teman saya terus ada ini dimsam jadi saya mau maafkan judulnya menarik jadi judulnya kira-kira 100 juta pertama di bisnis digital di misal menarik nih minggu depan oke jadi rasanya gak sabar emosinya terganggu baik Pak Idam closing remark dari Yeningan oh iya oke tadi ya storytelling ya saya ulang lagi storytelling itu sama ini versi itu ya sorry sleep ya sleep versi itu pertama storytelling terus alien localization innovation forest translation itu diingat ya sahabat ya nanti mungkin bisa saya sampaikan dua minggu ke depan ya karena minggu depan itu saya bawa teman saya yang punya produk dimsam bahkan sekarang punya jadi franchise ya jadi franchise franchise sudah banyak ya bahkan di Surabaya ada loh Mas Panji dimsam terus saya judulnya agak menarik 100 juta pertama menarik kan dalam waktu 100 hari loh Mas Panji keren ya luar biasa ini oke begitu aja sahabat terima kasih Mas Panji baik terima kasih Pak Edam sukses untuk aktivitas mas Panji sukses selalu Mas Panji selamat juga untuk sahabat-sahabat di Cornus ya baik terima kasih demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa anda sudah ikuti program digital business service bersama Muhammad Ida Masari yang tadi juga membahas tentang Sleep for V2 storytelling localization innovation innovation dan personalization yang selamat menikmati